Kegir Ronggolawi Kitabara Raton menyebut perlawanan Ronggolawi yang merupakan pemberontakan pertama di Majapahit terjadi pada tahun 1295. Namun, peristiwa tersebut digisakan berlangsung sesudah kematian Raden Wijaya. Menurut para raton, pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jaya Negara naik tata. Sedangkan, menurut negara kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Jaya Negara terjadi pada tahun 1309. Akibatnya, sebagian sejarawan berpendapat bahwa pemberontakan Ronggolawi terjadi pada tahun 1309, bukan 1295. Dengan begitu, seolah-olah pengarang para raton melakukan kesalahan dalam penyebutan angka tahun. Negara kertagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295, Jaya Negara diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Istana Daha. Selain itu, Kidung Paji Wijaya Krama dan Kidung Ranggalawi dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ronggolawi terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya bukan Jaya Negara. Dan fakta lain juga menunjukkan nama Arya Wiraraja dan Arya Adhikara sama-sama terdapat dalam Prasasti Kudadu pada tahun 1294. Namun kemudian keduanya sama-sama tidak terdapat lagi dalam Prasasti Sukareta tahun 1296. Ini bertanda bahwa Arya Adhikara alias Ronggolawi kemungkinan besar memang meninggal pada tahun 1295. Sedangkan Arya Wiraraja diduga mengundurkan diri dari pemerintahan setelah kematian anaknya itu. Jadi, kematian Ronggolawi terjadi pada tahun 1295 yang bertepatan dengan pengangkatan Jaya Negara Putra Raden Wijaya sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda. Dalam hal ini, pengarang para raton tidak melakukan kesalahan dalam menyebut tahun, hanya saja salah menempatkan pembahasan peristiwa tersebut. Sementara itu, negara kertagama yang dalam banyak hal memiliki data lebih akurat dibanding para raton, ternyata sama sekali tidak membahas pemberontakan Ranggolawi. Hal ini dapat dibahami karena sifat dari naskah tersebut yang merupakan sastra pujian, sehingga penulisnya Mpupra Panca merasa tidak perlu menceritakan pemberontakan seorang pahlawan yang dianggapnya sebagai aib. Para raton mengisahkan Ranggolawi memberontak terhadap kerajaan Majapahit karena dihasut oleh seorang pejabat licik bernama Mahapati. Kisah yang lebih panjang terdapat dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggolawi. Pemberontakan tersebut dibicu oleh ketidakpuasan Ranggolawi atas pengangkatan Nambi sebagai rakyat pati. Menurut Ranggolawi, jabatan pati sebaiknya diserahkan kepada lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa dalam perjuangan ketimbang Nambi. Ranggolawi yang bersifat pemberani dan emosional suatu hari menghadap Raden Wijaya dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan Sora. Tetapi Sora justru tidak menyetujui hal tersebut dan mendukung Nambi sebagai pati. Karena tuntutannya tidak dihiraukan Ranggolawi membuat kekacauan di halaman istana Sora keluar menasihati Ranggolawi yang merupakan keponakannya sendiri untuk meminta maaf kepada Raja. Namun Ranggolawi lebih memilih pulang ke Tuban. Oleh Mahapati Nambi diberitahu bahwasannya Ranggolawi sedang menyusun kekuatan di Tuban. Maka atas izin Raja Nambi yang juga didampingi Lembu Sora dan Kebuan Nabrang berangkat memimpin pasukan Majapahit untuk menghukum Ranggolawi. Setelah mengetahui kedatangan tentara Majapahit Ranggolawi pun menyiapkan pasukannya yang menghadang pasukan Majapahit di dekat sungai Tambak Beras. Ranggolawi bertanding melawan Kebuan Nabrang di dalam sungai Kebuan Nabrang yang lebih unggul di air akhirnya berhasil membunuh Ranggolawi secara kejam Maka melihat keponakannya disiksa sampai mati Lembu Sora merasa tidak tahan dan membunuh Kebuan Nabrang. Setelah peristiwa Ranggolawi kemudian berturut-turut terjadi pembersihan terhadap Lembu Sora dan juga Nambi. Selain itu terjadi pula pemberontakan Kuti yang sempat menyerang hingga ke dalam Kedaton Majapahit. Mengenai sosok Ranggolawi Kidung Ranggolawi dan Kidung Panji Wijaya Krama menyebut Ranggolawi memiliki dua orang istri bernama Martaraga dan Tirtawati. Mertuanya adalah gurunya sendiri bernama Ki Ajar Pelandongan dari Martaraga lahir seorang putra bernama Kudaan Jampiani. Kedua naskah ini menyebut Ayah Ranggolawi adalah Arya Wiraraja sementara itu para raton menyebut Arya Wiraraja adalah Ayah Nambi. Selain itu Kidung Harsawijaya juga menyebutkan kalau putra Wiraraja yang dikirim untuk membantu pembukaan hutan tarik adalah Nambi sedangkan Ranggolawi adalah perwira kerajaan Singosari yang kemudian menjadi pati pertama Majapahit. Akan tetapi Urayan Kidung Harsawijaya terbukti keliru karena berdasarkan Prasakti Sukamerta tahun 1296 diketahui nama pati pertama Majapahit bukanlah Ranggolawi melainkan Nambi. Sedangkan nama Ayah Nambi menurut Kidung Sorandaka adalah Pranaraja Brandes menganggap Pranaraja dan Wiraraja sebagai seorang yang sama namun menurut Selamat Mulyono keduanya sama-sama disebut dalam Prasasti Kudadu sebagai dua tokoh yang berbeda menurut Mulyono Nambi adalah putra Pranaraja sedangkan Ranggolawi adalah putra Wiraraja Hal ini ditandai dengan kemunculan nama Arya Wiraraja dan Arya Adikara dalam Prasasti Kudadu dan keduanya sama-sama menghilang dalam Prasasti Sukam Retang Nama besar Ranggolawi rupanya telah sangat melekat di dalam ingatan masyarakat Jawa Penulis Serat Dharma Wulan atau Serat Kanda mengenal adanya nama Ranggolawi namun tidak mengetahui dengan pasti bagaimana kisah hidupnya maka ia pun menempatkan tokoh Ranggolawi hidup sejaman dengan Dharma Wulan dan menak jinggu sedangkan Dharma Wulan sendiri merupakan tokoh fiksi karena kisahnya tidak sesuai dengan bukti-bukti sejarah dan tidak memiliki prasasti pendukung dalam versi Dongeng ini Ranggolawi dikisahkan sebagai adik pati tuban yang juga merangkap sebagai panglima angkatan perang di Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Kenconowungu ketika Majapahit diserang oleh menak jinggu adik pati belambangan ronggolawi ditugasi menghadangnya dalam perang tersebut menak jinggu tidak mampu membunuh ronggolawi karena selalu terlindung oleh bayum pusakanya maka menak jinggu pun terlebih dahulu membunuh abdi pemegang bayum ronggolawi yang bernama Wang Sabati baru kemudian ronggolawi dapat ditewaskan oleh menak jinggu toko ronggolawi dalam kisah ini memiliki dua orang putra bernama Sira Lawi dan Buntar Lawi yang masing-masing disebutkan menjadi bupati di Tuban dan Bojonegoro di dalam kultur Jawa nama ranggalawi atau ronggolawi tetap harum bahkan hingga di masa pergolakan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ronggolawi dipakai sebagai nama sebuah divisi pasukan ronggolawi terkenal sebagai salah satu yang menjadi teror penebar maut bagi patroli patroli Belanda Yainullah Ahmad yang menulis buku tahta di timur Jawa catatan konflik dan pergolakan pada apat ke-13 sampai ke-16 menyebutkan bahwasannya berdasarkan perjanjian sumenop area wira raja mendapatkan bagian sebelah timur maja pahit yaitu lumajang utara dan selatan serta tiga juru dengan lumajang sebagai bukotanya dan setelah kematian putranya ronggolawi area wira raja menetap di lumajang di samping itu area wira raja juga menyiapkan daerah-daerah penyangga ibu kota yang berfungsi sebagai gerbang pertahanan pajarakan dan daerah dan daerah pertanian subur di sebelah selatan yang kini merupakan bagian dari kecamatan Sukodono kecamatan Lumajang dan kecamatan padang mengenal watak dan sifat dari area wira raja dalam para raton disebutkan sebagai ahli siasat dan sangat ambisius dalam loyalitas kepada maja pahit sebenarnya ia sangat setia dan amat menghormati Raden Wijaya sejak awal anggota keluarganya banyak yang mengabdi dan turut mendirikan maja pahit namun hanya menghasilkan kekecewaan yang mendalam selamat menikmati